selamat menikmati gue gak tau nih Yesung bisa gak sih dapat karakter apa deh bakasih color lain di lagu ini guys kita langsung rekaya guys sebelum kita mulai kita intro dulu guys ceplok ceplok oke guys gue udah buka guys hitam ya belum di play oke guys ini Yesung dari Suju guys super junior wherever you are cover lagunya dari one okay rock guys kita langsung aja guys kita langsung react 1 2 ceplok oke oke lagu-lagu emo emo gimana gitu guys kita liat guys oke Yesung eh buset anjir kokil tarikannya guys gila pitchnya guys ya gak ada falas nih guys gue suka banget tarikannya Yesung Yesung emang terbaik sih tuh live lagunya pede banget kokil biasa guys biasa guys yang sering gue sebutin guys dynamic tuh begitu guys terus di makeup ada rocker gimana gitu guys asik sih diliatnya emang Yesung sih oke musik mulai build up guys eh wuuu Yesung nice rasanya gayanya dia guys ya jadi lebih lebih ke ballad menurut gue guys wow oh my god wow 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 ini ini 1 look herep lagu ini enak guys kayak di calling guys wow wow notenya nice banget Yesung waduh lagi lagi masukkan lagu ini guys enak banget ya aduh enak banget Yesung sorry guys gue ulang itu nagih banget ya kalau ngambil nada tinggi disitu guys sorry banget guys disini enak banget ya disini enak banget ya guys sekat ayy desahannya itu loh ya khas banget ya oh wow asik asik gak gue kadang-kadang suka sirik sih guys kalau ngeliat penyanyi itu udah aman banget guys secara notasi mereka tuh jadi lebih konsen bukan lagi ke lirik bukan lagi ke notasi yang mereka hajar tapi mereka bener-bener perhatiin itu yang namanya lirik Yesung ini salah satunya guys oh enak banget gila Yesung wow serius guys dari tadi gue mikir di otak guys Yesung kayak siapa penyanyi zaman dulu gue gak nemu guys kayaknya jadi khas sendiri gitu guys oh gue tau dia pasti punya referensi guys asik 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 gue penasaran sih versi Taka eh Taka kan kayaknya vokalistnya Wono Kero kayaknya gue belum pernah ngerti kayaknya gini enak banget buset deh wow guys ini kalian pernah gak sih denger guys maksudnya gue jadi ngebayangin sekarang kalian karaoke nih guys karaoke sama temen-temen guys ada yang vokalistnya yang bagus tapi kok kayak ada yang kurang guys kalau Yesung tuh gue mau cari sisi kesalahannya dia guys belum dapet sejauh ini guys gila yang gokil gokil masih live gak ada salah gila guys kayak gitu gokil oh gak ada yang fales guys aduh asik keren temponya juga gokil oh my god guys itu susah guys itu susah guys ini tadi barusan yang ini nih aduh kontrolnya guys kontrolnya gokil tapi Wono Kero emang salah satu rocker yang terbaik dari jepang maksudnya nih arasemennya kalian perhatiin nih guys gokil sih maksudnya Yesung tuh bener-bener ngeblendin dirinya dia untuk ke musiknya Wono Kero gokil banget oh my god apa itu gila Yesung ya wuuh didel tuh gokil asik asik tongkrongannya gue juga suka guys maksudnya Yesung tuh gimana ya keren aja guys dia cocok sebenernya jadi vokalis band jepang guys penampilannya kayak begini ya gokil si kulit bahkan guys oke akan ke overton oh ga enak banget nice banget ya gila ini bener-bener One Okay Rock juga musiknya tuh hampir kayak The Calling kayak Creed guys ya modern rock tahun-tahun awal 2000an terus suara Yesung itu menurut gue gimana guys ya kayak antara jadul ke depan dia bisa kemana-mana guys soalnya guys vokalnya wow nice Yesung nice banget lo disini performnya oke ini guys gue nih gue mantan pemain bass guys gue ada lead misalkan di satu spot gue udah hafalin tapi gue disini di feeling gue nih ah gue dapet gak ya ngambil seper tiga dua gue dapet gak ya saya ambil note ini yang lumayan skipping ke string yang lain ini ibaratnya vokalis ini bener-bener pede banget ada banyak-banyak note yang mungkin dia kayaknya gak mikir guys ini bakalan susah nih bakalan fail ini gak dia langsung ya ajar sepede itu Yesung guys dengan kualitas dia sendiri gokil hebat banget sih dia wow aduh fail drumnya ini drummernya nyuri perhatian juga nih drummer nyuri perhatian asik kasih triplet mula sama drummernya waduh guys mau ke minor ya gila guys ngebawain lagu rock guys ngebawain lagu rock tuh sebenernya susah guys maksudnya kalau kalian kibla tekara dream theater kibla tekara gak gak semua sih guys maksudnya bukan gak semua semua bukan karena genre rock aja kalian harus benci guys karena ada beberapa orang ah rock lagu gimana gitu tapi sebenernya secara skill secara teknik untuk menyanyikan lagu yang seperti itu guys itu beneran butuh pengalaman butuh teori yang mateng banget guys karena gue tau persis guys nyanyi rock tuh gak sembarangan orang bisa achieve suara rocker karena makanya apa di Indonesia aja rocker juga yang legend itu kan juga jarang gak terlalu banyak yang bejibun kayak lagu pop bener gak guys oke guys sekian dulu dari gue terima kasih telah menonton jangan lupa untuk like share dan komen di video jangan lupa untuk kecil tombol subrek Chris sign out bye bye